Tak hanya di dalam mobilnya, Ferdi Sambo juga rupanya mempersenjatai semua ajudannya dengan senjata api. Berada Richard Eliezer selama ini menggunakan senjata api Glock 17, yang pun menceritakan awal mula bisa mendapatkan senjata jenis itu. Senjata itu juga digunakan Richard menembak Nofriansa Yosua Huta Barat atas perintah Ferdi Sambo. Menurut Richard, dia mengaku bisa mendapatkan senjata api itu dari Divisi Profesi dan Keamanan Propampolri tanpa melalui tes. Ferdi Sambo memerintahkan Richard untuk bertanya terkait senjata api kepada Kors Prikadif Propampolri Cuk Putranto. Seperti keterangannya dalam sidang terdakwa beribka Rikirizal Wibowo dan Kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 30 November kemarin. Ketua Majelis Hakim lalu bertanya apakah bisa mendapatkan senjata api yang melekat atau organik, tanpa melalui tes psikologi dan kesehatan. Namun jawaban Richard mungkin saja karena itu perintah Ferdi Sambo. Richard kemudian diminta datang ke kantor Propampolri untuk mengambil senpi bersama seniornya, Barada Sadam. Ada dua jenis senjata saat itu, satu HS dan satunya lagi Globe. Saat mengambil senpi itu, Eliezer mengaku mulanya ingin menggunakan senjata HS karena sudah terbiasa latihan menggunakan pistol ketika bertugas di Primo. Namun karena Barada Sadam juga ingin menggunakan senjata tersebut, akhirnya ia mengambil pistol jenis Globe. Ia pun membenarkan bahwa setiap ajudan Ferdi Sambo dibekali satu senjata api dari Propampolri. Barada E menjabarkan dirinya menggunakan Block 17 sama seperti ajudan bersama Matius dan Azan Romer. Lalu Barada Sadam dan Yosua menggunakan pistol HS. Kemudian menurut Richard, ajudan Sambo bernama Prayogi Iktarawi Katon alias Yogi menggunakan senjata api Six Sauer. Richard mengaku tidak mengetahui jenis senjata api yang digunakan beribka Ricky Rizal dan Daden Miftahul Hab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.